Intro Setelah kemarau panjang, hujan mulai turun di beberapa wilayah di Indonesia. Cuaca yang tadinya panas, kini berubah drastis dengan datangnya musim hujan. Perubahan itu tentu berpengaruh pada selera kuliner kita bukan? Dingin-dingin, sajan ini tentu jadi salah satu pilihan utamanya. Ya, bakso! Meski hampir semua ahli sejarah sepakat bahwa kelahiran bakso adalah di Cina, tapi mungkin tak ada yang bisa menyangkal bahwa kuliner yang satu ini tumbuh dan berkembang di Nusantara. Salah satunya tentu bakso aci alias bakso berbahan dasar tapioca. Sensasi kenyal dan teksturnya yang lembut membuat bakso aci punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya. Sebagai pelengkap ada tambahan cuanki goreng, cuanki tahu, sukro cikur, tetelan empuk, sampai ceker. Segar pedas yang berasal dari sambal dan jeruk limo berpadu mesra dengan kuah gurih yang dibuat dengan tambahan kaldu. Berbeda dengan bakso yang biasanya berbahan dasar daging, bakso aci memang punya ciri khas tersendiri. Hanya butuh tepung terigu dan tapioca untuk meramu adonan bakso aci. Ya, tapioca memang menjadi dasar dari makanan yang satu ini. Berdasarkan beberapa catatan, bakso aci sendiri lahir di bumi priangan, khususnya Garut di era kolonia. Itu adalah perkembangan kebudayaan Sina yang ada di Tanah Sunda. Kemudian terjadilah budaya makanan dengan aci. Ada aci dicolok, aci digoreng. Jadi kalau kita bicara Jawa Barat, itu memang budaya lokalnya memang dekat sekali dengan aci tadi. Bahkan mereka punya namanya mie yang pakai kuah seperti lem gitu, misalnya. Itu juga bagian dari aci juga. Jadi itu bagian kebudayaan. Kebudayaan itu tumbuh dalam sebuah daerah, kemudian dia bisa menjadi bermacam-macam makanan. Nah itulah, jadi kulturnya adalah kultur yang menggunakan makanan berbasis tapioca tadi. Pada tahun 1896, terutama di era tanam paksa, jumlah fabrik tapioca berkembang pesat di Jawa Barat, khususnya Bandung dan Garut. Pada tahun 1928, sebanyak hampir 17.000 ton tepung tapioca dengan nilai 1,69 juta golden atau 127 miliar rupiah di ekspor ke Inggris. Menjemurnya industri rumahan tapioca juga menyisakan produk yang tidak terserap oleh ekspor. Hal inilah yang dianggap sebagai cikal bakal konsumsi olahan tapioca. Di Palembang dan Lampung, warga memanfaatkan tapioca untuk membuat makanan pempe atau kerupuk ikan. Di Bantul, Yogyakarta, tapioca digunakan untuk membuat mie atau kerupuk yang digemari warga. Dan di Tatar Sunda, mulai bermunculan jajanan tradisional seperti cilok, cireng, dan juga baso aci. Uniknya, penamaan jajanan dengan cara disingkat banyak disebut sebagai kreativitas masyarakat Sunda. Jika kita menelisik lebih jauh, tak sedikit makanan di Tatar Jawa Barat disebut dengan cara menyingkat namanya. Cilok yang artinya aci di colok, cireng, aci di goreng, basreng, baso goreng, gehu, toge di dalam tahu, sampai comro singkatan dari oncom di jeruk yang artinya oncom di dalam. Jadi itu kreativitas yang lahir dari rakyat. Itu namanya pemikiran rakyat. Pemikiran rakyat bawah, ya. Rakyat besar, ya. Dia punya ide yang bagus. Sehingga itu menjadi mengerucut dan populer. Akhirnya, para praku kuliner berlomba. Membuat batagor A, batagor B, batagor C, cilok A, cilok B, cilok C, gitu. Tapi intinya itu makanan rakyat, enggak. Sensasi kenyal dalam aci dan turunannya agaknya membuat orang mengemari jajanan berbahan tapioca ini. Tekstur mengemaskan tersebut dipengaruhi oleh kandungan amilopektin dalam tapioca yang mencapai 77 hingga 80 persen. Semakin tinggi kandungan amilopektin, semakin kenyal dan lengket tekstur yang dihasilkan. Tak hanya baso aci, kudapan yang satu ini juga menawarkan sensasi hangat dari rasa pedas yang membuat pipi merona. Sebelas. Kepingguri dari kerupuk aci sampai ceker, ditambahkan kuah dengan tumpukan sambal atau bubuk cabai yang mengandung capsaicin. Senyawa neurotoksin yang mampu membuat ketagihan para penggila pedas. Cinta banget sih emang kayak suka banget sama sebelak tuh kayak apa ya? Makanan yang seger gitu, terus pedas. Apalagi tuh kalau lagi hujan-hujan tuh paling suka banget. Kuliner sebelak yang populer sejak 2000-an ini memang tidak diketahui siapa penemu aslinya. Ada yang mengatakan asal sebelak bermula dari Cianjur. Tapi banyak juga yang percaya sebelak adalah kuliner asli kota Bandung. Tapi tak ada yang membantah kalau sebelak memang berasal dari tatar Jawa Barat. Kata sebelak sendiri berasal dari gabungan kata dalam bahasa Sunda, yaitu segak dan nyegak yang artinya menyengat. Sensasi rasa yang kuat sebelak berasal dari cikur atau kencur sebagai bumbu khas dari kuliner sebelak. Sedangkan menyegaknya tentu dari cabai yang memiliki sensasi pedas. Dari Jawa Barat itu sebelak itu nama bumbu. Kerupuk itu topengnya sebenarnya gitu loh. Tapi orang diidentikan bahwa sebelak itu ya kerupuknya itu. Padahal sebelak itu bahasa Sunda, bahasa Jawa Barat yang itu maknanya bumbunya itu. Kuliner sebelak bisa dibilang adalah hasil kreativitas masyarakat Jawa Barat untuk memperkaya hassanah kuliner Nusantara. Aneka bahan makanan dicampurkan sehingga menjadi menu baru. Jika dilihat dari buku resep masakan Sunda zaman dahulu, memang tidak ada yang namanya sebelak. Salah satu isian sebelak yang paling khas adalah kerupuk aci. Bahan makanan yang dibuat dari tepung tapioca yang sumbernya melimpah di Tatar Sunda. Seperti kita tahu bahwa Jawa Barat ini kan penghasil tepung tapioca dan produk-produk aci-acian gitu ya. Jadi kita bisa lihat cilok, sireng, dan kerupuk ini adalah salah satu produk dari tapioca ini. Meski berasal dari Jawa Barat, tak sedikit yang menyebut jika sebelak mirip dengan kuliner kerupuk godok dari Banyumas, Jawa Tengah. Kerupuk udang mentah dimasak dengan cara direbus atau digodok dengan tambahan aneka bumbu. Kuliner kerupuk godok yang populer sejak tahun 1940-an bahkan menjadi menu penyelamat warga berekonomi lemah di masa kolonial penjajahan Belanda. Sebelak memang termasuk itu, artinya kerupuk-kerupuk yang dulunya, ini kan dulunya. Dulunya adalah kerupuk yang tidak laku yang kemudian dibuatlah sebelak. Tapi kan sekarang tidak, bukan berarti kerupuknya ini kerupuk basi, kemudian kerupuk yang sudah tidak laku, kan tidak. Karena sekarang menjadi menu, menu yang memang sudah ngehit ya, sudah viral, sudah terkenal sekarang. Jadi bahannya bukan kerupuk yang tidak laku lagi. Terima kasih telah menonton! Sebelak ini kan segmentasinya kan anak muda. Kan banyak tren-tren sekarang itu makanan cemilan-cemilan yang memang itu arahnya kepada anak-anak ABG, anak milenial. Sebelak ini muncul tahun 2000-an, memang segmentasinya ke situ. Makanannya dia harus bervarian, atau pedasnya misalnya berkelas itu. Bertingkat-tingkat pedasnya, pedas 10, pedas 9, pedas 8, dan lain-lain. Makan tren-trennya itu. Itu kalau tidak pedas, tidak enak itu sebelak itu. Memasuki jaman kekinian, sebelak mulai dikombinasikan dengan kuliner lain. Misalnya saja dengan tahu, bakso, siomai, batagor, sampai dengan milidi. Pakai keju mozzarella pun bisa. Proses membuat sebelak, memang terbilang mudah dan cepat. Hanya perlu menghaluskan bawang merah dan bawang putih, kencur dan bumbu lainnya. Setelah ditumis, air ditambahkan. Kemudian aneka topping dan bumbu cabai dimasukkan sesuai selera. Sebelak pun siap disajikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!